Tata kelola, kan boleh dong Pak bicara mengenai tata kelola ini kan salah satu strategi yang sempat disounding oleh Bapak, tata kelola itu menjadi penting. Sangat penting. Apa Pak yang mungkin bisa menjadi milestone? Ini yang tadi kita rapat juga bersama Komisi 6, bagaimana kita harus menjadikan tadi undang-undang BUMN ini menjadi check and balance. Kebayang, kalau misalnya dalam transformasi teknologi digitalis yang cepat banget, kita melihat ada perusahaan yang nggak sehat dan kompetitifnya udah hilang. Karena kan jenis pekerjaan juga hilang, berubah dengan yang baru. Ini sama perusahaan juga bisa loh. Berubah tapi nggak dibuang kan Pak? Tapi gini poinnya, dia udah kalah bersaing dan memang industrinya udah nggak di situ, udah berbeda. Kita misalnya bicara percetakan, kalau sekarang cetak kertas terus, sekarang udah semuanya udah digital print. Nah kayak contoh-contoh seperti ini, kita perlu proses panjang untuk tadi memerjarkan atau menutup sembilan bulan sampai setahun, ya keburu sekarat. Dan strateginya udah keburu diambil orang. Nah inilah kita ingin lakukan juga tadi, bagaimana ini bisa menjadi sebuah kebijakan yang bisa dilakukan Kementerian BUMN tanpa mengurangi tadi komite privatisasi yang dipimpin oleh Pak Menko, Ibu Menko itu tetap berjalan. Karena kenapa? BUMN itu kan milik negara, milik rakyat. Jadi nggak bisa saya melakukan seenak saja. Tetapi kalau menutup memerjer saya rasa sesuatu yang bukan muluk-muluk. Dan itu kita saling bantu kok. Ya kita sangat zolim kalau kita lihat dari 2008 ada perusahaan-perusahaan yang sudah tidak operasi. Terus mau diapain? Mau dijadi pajangan? Kan enggak. Ya kita harus lakukan. Itu. Sibur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Hehehe Perluar lebih gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Perluar lebih dari pembangsa Indonesia. Perluar lebih dari kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tidak. Perluar lebih dari saat ini. Terima kasih telah menonton!